Menjangkau daerah pelosok yang kekurangan guru dan sulit diakses, membuat para koordinator tangan pengharapan terus melakukan survei ke setiap titik-titik baru yang akan dijangkau. Salah satunya ada di Papua Barat Daya. Katie bersama partnernya Monica melakukan survei ke salah satu distrik yang terletak di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yaitu distrik Segun. Kurangnya guru membuat sekolah di distrik Segun ini sering tidak aktif. Kehadiran guru tangan pengharapan sangat dibutuhkan di distrik yang jauh dari kota ini. Pada bulan Maret 2024 yang lalu, akhirnya kami mengirimkan dua guru tangan pengharapan untuk mengajar di FLC baru di Kabupaten Sorong, yaitu FLC Segun. Jadi ini kita lagi proses untuk angkut semua barang-barang kita ke senter yang baru di Sorong, yaitu senter Segun. Ikuti keseruan kita ya! Menempuh perjalanan selama satu jam menggunakan perahu, lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan mobil selama dua jam, tidak membuat guru-guru tangan pengharapan patah semangat. Bagi Monica, menjadi guru masa kini bukan tentang kemajuan teknologi, tapi tentang menjadi pribadi yang memiliki wawasan lebih luas dan terbuka. Mulai dari cara mengajar, berinteraksi dengan anak, hingga metode pembelajaran. Guru masa kini harus lebih kreatif dan berkembang. Tangan pengharapan terus berusaha mengirimkan guru-guru ke setiap daerah yang tidak memiliki guru, atau kekurangan guru di pedalaman. Kami berharap kehadiran guru dapat membantu pendidikan di pelosok yang jauh dari kata layak, dan memberikan setiap anak-anak kesempatan untuk bisa meraih impian mereka demi masa depan yang lebih baik. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman tangan pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping People Live a Better Life